Kita beralih ke perkembangan kasus dugaan gratifikasi dengan tersangka Gubernur Papua Lukas Senembe, sodara. Hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa seorang pramugari jet pribadi sebagai saksi. KPK memeriksa pramugari PT RDG Airlines Tamara Anggriani di Gedung Merah Putih KPK. Tamara mengatakan dirinya ditanya seputar penerbangan pribadi Lukas Senembe menggunakan pesawat jet. Ya, tak merinci, berapa kali Lukas menggunakan pesawat tersebut. Tamara menambahkan pesawat tersebut milik seseorang asal Singapura. Penerbangan aja, soal penerbangan aja. Tidak ada lain yang lain misalkan, soal misalkan ada komodinya? Enggak, penerbangan aja. Oke, waktu itu kemana penerbangan? Rutenya banyak banget soalnya. Oh banyak, beberapa kali ya? Beberapa kali, beberapa kali. Seperti yang dijanjikan Kapolri, 1.800 personel sudah disiagakan di Papua. Polda Papua menyiapkan 1.800 personel untuk mengantisipasi eskalasi jika KPK menjemput paksa Gubernur Papua Lukas Senembe. Keluarga Lukas Senembe sendiri sudah memastikan Gubernur Papua yang sedang sakit tidak akan datang ke Jakarta untuk diperiksa dokter KPK. Kita belum ada pemberitahuan dari KPK. Pemanggilan ke-2, ke-3, dan selanjutnya, dan apa-apa yang akan dilaksanakan oleh KPK kita belum tahu. Permasalahan bagaimana juga kita tidak tahu. Yang penting bagaimana kita mengamankan Papua ini aja dulu, biar-biar aman dan tertentu. Tapi benar ya Pak, personelnya sudah disiapin, 1.800 ada di sini ya Pak? Ya ada dong, ada. Jadi kan semua pasti perlu perencanaan. Nggak bisa langsung tiba-tiba kita minta bantuan. Terima kasih telah menonton!